Renungan Tetes Embun Renungan Tetes Embun, Minggu 5 Februari 2023 Identitas Kutipan diambil dari Injil Matius 45 ayat 13-14 Kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang Kamu adalah terang dunia Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi Sobat Katolikana Untuk memudahkan mengenal seseorang, maka diperlukan sebuah identitas Identitas adalah suatu tanda yang spesifik untuk mengetahui, mengenal, dan menemukan seseorang Misalnya, dengan nama, ciri fisik, gender, atau ciri khusus lainnya yang melekat dalam diri seseorang Salah satu contohnya adalah kolom-kolom yang terdapat dalam kartu tanda penduduk yang beredar di negara kita Kolom-kolom tersebut merupakan informasi yang memuat beragam informasi secara spesifik Seperti nama, jenis kelamin, agama, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan identitas yang melekat secara khusus pada diri seseorang Sehingga dapat dipahami bahwa identitas pada dasarnya merujuk pada refleksi dari diri kita sendiri Dan persepsi orang lain terhadap diri kita Injil hari ini dengan gamblang mengajarkan mengenai identitas pengikut Yesus Terdapat dua lambang yang menjadi identitas kita sebagai murid yang percaya kepada Yesus Kedua hal tersebut menjadi pembera dengan orang yang tidak mengikuti Yesus Jadi identitas kita sebagai garam dan terang dunia Keduanya memiliki sifat yang sangat mencolok Keduanya memiliki pengaruh besar terhadap hidup manusia Yakni garam yang memiliki rasa asin dan terang selalu bercahaya Yesus menekankan siapa kita sebelum bicara tentang apa yang harus kita lakukan Artinya setiap orang yang percaya kepadanya Artinya diberikan kemampuan untuk memberikan pengaruh pada dunia sekitarnya Pengaruh untuk menanamkan nilai-nilai kerajaan surga Pengaruh itu tampak dari bagaimana Anda hidup Keputusan yang Anda buat Cara Anda menggunakan uang Bagaimana Anda membesarkan anak Berkomunikasi di chat Atau bahkan ketika Anda sedang marah atau komplain kepada orang lain Identitas kita harus nampak seperti cahaya Hidup kita harus mampu memberi rasa bagai garam Sehingga kehidupan kita menjadi tanda pembeda Antara kita yang mengenali Yesus Dengan mereka yang tidak mengenali Yesus Jangan sampai mereka yang tidak mengenali Yesus berucap Oh bedanya sama saya yang tidak mengenali Yesus Yaitu dia cuma berdoa kalau hari minggu Itu pun kalau tidak tergeser dengan acara lain Atau bedanya sama saya yang tidak mengenali Yesus Kalau dia dapat sesuatu yang baik Bilangnya Haleluya puji Tuhan Tapi kalau pas dapat tidak baik Sama aja tuh gaya marah-marahnya Suka memati juga Atau yang lebih buruk Anda dikenal tidak ada bedanya Dengan mereka yang tidak mengenali Yesus Marilah berdoa Allah Tritunggal Maha Kudus Kuangkat syukurku atas hari yang telah terlewati Ajarkan aku agar mampu bercahaya Dan memberi rasa Untuk keluarga, masyarakat, komunitas, serta bangsa ini Sehingga dengan demikian Mereka mengenal engkau sebagai satu-satunya Allah Sebab hanya engkau lah Tuhan Yang berkuasa dan berdaulat Untuk selama-lamanya Amin Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana Media Sosial Radio Katolikana Dan Youtube Katolikana Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!